Dan masih dari penanyaan yang sama Habib dari Adi di Bekasi Pertanyaan yang kedua Amalan apa yang dilakukan Habib Jindan saat belajar di Tarim sampai sekarang Sehingga beliau bisa begitu dekat dengan Habib Umar Ini amalannya Habib Jindan yang ditanya sama Habib Hasan Alhamdulillah memang Habib Jindan salah satu sahabat kita yang kita banggakan Dan ada lagi sahabat-sahabat kita yang kita banggakan Salah satunya Habib Anha Jindan ini Dan sekarang beliau memang terlihat sangat dekat dengan Habib Umar Dan banyak kegiatan Habib Umar Terutama ketika beliau berkunjung ke Indonesia Maka yang terjemah Sayyidi Habib Umar selalu Habib Jindan Alhamdulillah Kalau kita lihat ya Habib Anha Jindan ini Waktu di Tarim Kebetulan Sekelas dengan kita Dan berangkat bareng dengan kita Pulang pun Kalau tidak salah bareng juga Karena beberapa teman itu pulang duluan sebelum kita Pulang kalau tidak salah beliau juga bareng sama kita Ditarim satu tempat dengan kita Seperti Habib Anha Mundir Dan yang lain Beliau itu waktu di Tarim Senang di akhir-akhirnya itu senang menyendiri Senang menyendiri Baca kitab sendiri Gosida Artinya Semacam halwah gitu beliau itu Dan semangat dalam belajar Dan kita lihat Beliau Sama Habib Umar Luar biasa Cintanya Kemudian Memegang teguh Apa yang dikatakan Habib Umar Bahkan beliau Berani Melawan arus Sebesar apapun Kalau disitu Ada perintah Habib Umar Kita lihat sendiri Dan kita saksikan sendiri Bagaimana beliau dengan gigihnya Melawan arus yang sangat besar Tanpa takut Tanpa peduli Selama disitu Ada riduanya Habib Umar Oh Masya Allah Orang yang Cinta Ta'dim Kemudian Walak Menyatu dengan gurunya itu Pasti berkah Pasti berkah Apapun Hujatan orang Tidak akan membekas Dan tidak akan mereka peduli Bahkan ada beberapa orang Yang datang ke saya Waktu itu Dia ini Bersimpangan dengan apa yang dikatakan Habibah Najindan Dan saya lihat orang ini Tidak bisa dinasihati Karena dia Mengambil pendapat Orang di luar sana Yang dia anggap Orang ini Pasti benar Tanpa dilihat Tanpa menggunakan akal Tanpa melihat Dampak Tanpa melihat agama Dan seterusnya Karena lihat Dia lihat Zahir Waktu itu Habibah Najindan Bersimpangan dengan itu Datang ke saya Gimana Teman kamu itu Jindan Dia marah ini Sama Habib Jindan Saya lihat orang ini Tidak bisa dinasihatin Kita pahamkan Bahwa apa yang dilakukan Habib Jindan ini Lebih manfaat Lebih Menciptakan Keindahan Kedamaian Dan seterusnya Dia tidak mau Saya tahu sendiri Karena Kita ini Ketika ada Seseorang Yang Tidak sepaham Kan kita lihat Ini orang bisa Dinasihatin Enggak Karena gak Laisa kulu hakin Yukol Gak semua yang benar itu Menurut kita Harus kita ucapkan Kalau kita ucapkan Akan membuat masalah Maka lebih baik Kita diem Kasih dia waktu Berpikir Kan tidak Harus semua itu Kita komentari Allah kulihal Ketika saya lihat Ini orang gak bisa Dinasihatin Gak bisa dipahamkan Niatnya Habib Jindan Saya kasih tahu Sama dia gini Waktu Kebetulan dia Sayyid Sayyid Habib Kamu sama Habib Jindan Ini percuma Karena dia Hanya takut Sama Tuhannya Dan sama gurunya Kamu caci Sampai Mulut kamu rusak Dia tidak akan Berubah Karena dia yakin Inilah jalan yang membuat Tuhan Nyaridoh Dan gurunya Nyaridoh Maka daripada kamu capi Dapatnya dosa Udah Kamu gak ikut Habib Jindan Silahkan Kamu jangan Sibuk dengan dia Ikuti orang Yang kamu yakini Baik Udah Saya katakan Yang menurut beliau Pahami Yang menurut beliau pahami Ini yang membuat beliau itu Kita lihat Dekat dengan Habib Umar Dan saya yang Ketahui Yang saya ketahui Saya tidak pernah melihat Habib Umar Memposisikan Santri Yang Indonesia Ya Seperti Habib Jindan Saya gak pernah Lihat Allahuakbar Tapi saya Dengan mata saya Gak pernah melihat Bagaimana Habib Umar Memposisikan Habib Jindan Ketika Ketika Ziarah Dikasih Tempat Di Ziarah Nabi Allah Dikasih Waktu Bicara Di Dalam Saffah Dikasih Waktu Bicara Dan Yang Indonesia Kita lihat Habib Umar Betul-betul Memposisikan Habib Jindan Dengan Posisi Yang Cukup Terhormat Dan cukup Tinggi Ini yang Saya ketahui Untuk Cintanya Habib Umar Kepada Siapa Habib Umar Cinta Kepada Semua Tidak Hanya Kepada Habib Jindan Habib Umar Itu Siapa Yang Lebih Dekat Itu Hal Yang Ghaib Tidak Bisa Kita Fonis Habib Ini Lebih Dekat Kepada Habib Mangga Itu Urusan Hati Kadang-kadang Orang Yang Tidak Duduk Sama Habib Jauh Dari Habib Kelihatannya Tapi Dia Ada Di Hati Habib Umar Mungkin Karena Ini Urusan Hati Kita Tidak Bisa Mempanis Tapi Yang Kita Tahu Memang Habib Umar Memposisikan Akhir Habib Jindan Dengan Kita Lihat Posisi Yang Cukup Tinggi Kita Senang Habib Kok Tidak Seperti Habib Jindan Allah Memberikan Nekmat Kepada Orang Macam Macam Saya Tidak Boleh Iri Sama Habib Jindan Saya Boleh Bawa Sandalnya Habib Umar Cukup Itu Kemuliaan Bagi Saya Alhamdulillah Perkenalkan WafaTV Sebuah Aplikasi Untuk Memenuhi Semua Kebutuhan Umat Muslim WafaTV Menyediakan Streaming Video Islam Yang Berkualitas Tinggi Untuk Seluruh Umat Islam Kami Menghadirkan Ulama-ulama Terkemuka Yang Membagikan Pengetahuan Dan Hikmah Khusus Untuk Anda Dengan Lebih Dari Seribu Video Yang Dapat Anda Tonton Ini bukan lagi dihukum Nifas Melainkan hukumnya adalah Haid Di atas muka bumi ini Tidak ada perempuan Kayak Behian Berkenalain Dengan Huruf-huruf Hijai Tidak hanya itu WafaTV Adalah aplikasi Yang wajib Anda miliki Bagi Anda yang gemar Membaca Atau Mekaji Kitab Secara Mendalam Karena Lebih dari Seribu Kitab Di Perpustakaan WafaTV Telah kami Siapkan Untuk Anda Akses Dengan Mudah Tunggu Apalagi Segera Dapatkan Aplikasi WafaTV Sekarang Juga Di Playstore Maupun Mstore Secara Gratis